Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Taris Channel. Selamat menikmati tontonan video ini, semoga menghibur dan bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video ini Taris Channel akan memberikan tutorial penggunaan rumus formula fungsi logika pada aplikasi Microsoft Excel, yaitu IF. Fungsi IF merupakan salah satu fungsi paling populer di Excel, yang memungkinkan Anda membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan IF dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan Anda benar dan hasil kedua jika perbandingan salah. Berikut video tutorialnya. Selamat menyimak. Terdapat data nilai seperti pada tabel, untuk kolom keterangan akan diisi keterangan lulus dan tidak lulus berdasarkan rata-rata nilai, dengan ketentuan, jika rata-rata di bawah 80 maka tidak lulus dan jika 80 atau lebih maka lulus. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk menghitung jumlah yang lulus dan tidak lulus, maka dapat menggunakan fungsi atau rumus koontif. Koontif, salah satu fungsi statistik untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Terima kasih telah menonton! 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 channel kami agar kami bisa terus berkarya menyajikan konten-konten yang terbaik menarik dan bermanfaat untuk anda dengan cara like share dan subscribe selamat menikmati